Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Lalalaku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya, tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, Dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana, dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Saat akan melewati belalang, Semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya, dia perlu istirahat. Belalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat? Bukan. Jangan bilang kalau bakal datang bencana. Apa itu alasan kau melarikan diri? Bukan. Kalau begitu, boleh ku tanya kau sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh, begitu. Kalian pasti menunggu banyak tamu malam ini. Hmm, kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama. Bersenang-senanglah. Nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang. Jangan khawatir. Kau hanya memikirkan kesenangan saja. Nanti kami makan apa. Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada banyak yang bisa dimakan. Semut itu sudah muak mendengar omong kosong belalang. Dan mencoba menggendong biji yang dibawanya. Aku harus mengejar teman-temanku. Apa kau mau bantu taruhkan biji ini di punggungku? Penyanyi dan seniman sepertiku tidak boleh membawa beban berat. Setelah mendengar jawaban belalang, semut menatap belalang dengan heran dan terus mencoba menggendong biji itu. Kurasa aku bisa membantumu sedikit. Belalang mengangkat biji yang besar itu dari tanah dan menaruhnya di punggung semut. Semut berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Sungguh usaha yang sia-sia. Belalang melanjutkan berbaring di bawah pohon. Setelah makan sesuatu, dia melanjutkan bermain biola. Oh, sungguh hari yang indah. La, 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 aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-katanya. Saat itu seekor tupai mengeluarkan kepalanya dari pohon. Cukup, cukup. Tolong hentikan. Pergi dan bernyanyilah di tempat lain. Aku mau istirahat di sini. Saat itu juga belalang berhenti bernyanyi. Dia melirik tupai, mengambil biolanya, dan pergi. Mereka tidak tahu cara menghargai seniman di hutan ini. Musim panas berlanjut. Dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka. Sementara itu belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Akhirnya musim dingin tiba. Suatu pagi, saat semut bangun, mereka melihat keluar sarang dan melihat semuanya tertutupi salju. Semua semut kecil mengkhawatirkan hewan lain yang kedinginan, membeku, dan lapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain biola atau bernyanyi. Dengan susah payah, dia mencoba berjalan di atas salju. Tiba-tiba dia berpikir tentang hari-hari musim panas. Hari-hari itu sangat menyenangkan, di mana-mana ada makanan, perutku kenyang, aku selalu bahagia. Saat itu dia mengingat semut. Dia membawa makanan ke sarangnya sepanjang musim panas. Kemudian dia menyadari kalau dia tidak suka ide ini. Dia mengejek semut selama musim panas. Dia bertanya-tanya apa semut mau membantunya, dan sekarang cuaca terlalu dingin bagi belalang untuk berjalan. Ini bukan saatnya jaga gengsi. Aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang, dia mendengar keributan. Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Temanku semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Setelah mendengar keributan itu, ratu semut mendekati semut kecil. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk bernyanyi sepanjang hari, ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak. Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang terbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya kau memperingatkanku, tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya. Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang sepanjang musim panas. Tapi kami harus memikirkan masa depan juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang. Belalang tinggal di sarang semut selama beberapa waktu. Dia kini jauh lebih baik dan lebih sehat. Saat tiba waktunya pergi, semut memberi makanan kepada Belalang. Terima kasih atas segalanya. Kalian menyelamatkanku dan aku tak akan melupakannya. Dan aku tak akan bermalas-malasan lagi sekarang. Bisa aku minta tolong? Tentu, katakan saja. Apa yang kau inginkan? Saat musim panas, mungkin kau bisa belajar bermain biola dengan benar dan membuat hewan lain bahagia.